Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa tetap semangat! Semangatnya dibeginin ya Joss! Mudah-mudahan kalian makin bersemangat ya Nonton channel Youtube ini adalah pilihan yang tepat buat kalian semua Kalian sudah berada di channel Youtube yang tepat Yang mana bisa membuat kalian makin percaya diri Makin termotivasi dan tidak ada lagi rasa takut Menghadapi situasi gagal bayar Baik pinjol legal maupun ilegal Nah, kali ini saya akan bahas buat kalian semua Pinjol legal di Januari 2024 ini Mulai melakukan langkah menggugat nasabah yang gagal bayar Bagaimana itu bisa terjadi? Simak videonya Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel Youtube Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya PMP! Yes! PMP! Jaya! 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 Ojo! Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel Youtube ini ya Channel yang menguatkan mental kalian Channel yang membuat kalian makin tidak takut lagi Menerima serbuan ya Berbagai macam ancaman dan teror yang saat ini terjadi Nah, kawan-kawan semua Ya, kali ini saya akan bahas Mengenai gugatan Nah, pinjol legal sudah melangkah Menggugat nasabahnya yang gagal bayar Bagaimana kita menyikapinya? Silahkan ya Tonton videonya Dan saya akan ulas buat kalian semua Namun, seperti biasa Sebelum kita memulai menonton tayangan tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung Channel Youtube ini Bantu support, bantu dukung Dengan cara di-subscribe channel Jamal Oficial Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah lonceng itu bagian paling penting Karena setelah Anda subscribe Pastikan menekan tombol merah loncengnya Agar Anda langsung dikasih tahu oleh Youtube Jam berapa tayang Jadi nggak usah cari Jam berapa tayang Justru Anda akan diberitahu Canggih kan? Jadi, jam berapa tayang Sepersekian detik dikasih tahu ke handphone Anda Mudah dan keren Nah, kawan-kawan Anda tidak cukup menonton video-video di channel Youtube ini Anda juga harus tergabung di grup Facebook Paguyiban Membahas Mipinjol Silahkan Sudah 57 ribu lebih tergabung di sana Dari Sabang sampai Merauke Dan berlatar belakang profesi yang berlainan Ada seorang ASN, pegawai swasta Ada buru, ada petani Ada pengusaha Semuanya ada di sana Ya, mudah-mudahan Kalian semua bisa guyub di sana Bisa merasa tenang Bisa merasa aman Ya, karena di sana satu-satunya Grup Facebook yang tidak ada Namanya Spam DC Namanya Joki-Joki Pinjol Tidak ada namanya Spam Pinjol Tidak ada seliwaran Ya, penawaran Pinjol dan lain sebagainya Nggak ada marketing-marketing Pinjol Dan Joki-Joki Panjol di sana ya Dan satu-satunya Grup Facebook yang seperti itu Hanya ada di sini Nggak seperti grup sebelah Ngeri Ya, di grup Facebook sebelah Banyak berselebaran Anda Yang sedang stress Malah kejebur kedua kalinya Menjebur ketiga kali Dan keempat kali dan seterusnya ya Untuk gabung di grup Facebook ini Silahkan Untuk link atau tautannya Ada di kolom deskripsi video ini Dan sesematkan di kolom komentar Silahkan kawan-kawan ya Cari agar Anda mudah mencari Dan pastikan menjawab Suruh pertanyaan diajukan oleh admin Nah, satu lagi nih Informasi ya Anda ingin memiliki kaos PMP Magui Ban Bombasmi Pinjol Silahkan Ini, begini Penampakan Bisa digunakan ketika kita Kopdar Bentar lagi ada Kopdar Nah, untuk Kopdar Anda harus ya Tergabung dulu di grup Facebook Silahkan Informasi ada di sana Karena tidak saya umumkan di sini Bisa juga digunakan kaos PMP ini Kaos PMP yang hitam ini Untuk identitas kalian Digunakan ketika DC datang Ada yang bilang Ini kaos anti-DC Silahkan sasa saja Selama Anda nyaman dan aman Memakainya Atau Anda merasa percaya diri Biar DC buru-buru pulang katanya Nah, teman-teman Untuk memesannya Silahkan Ini nomornya Ini nomor pemesannya Bukan nomor untuk konsultasi atau sharing Jangan pernah Anda konsultasi Soring ke nomor sini Pasti tidak akan pernah Dibalas atau direspon Eh, satu lagi nih Yang ingin termotivasi Silahkan Anda miliki kaos motivasi khusus Yang dikeluarkan oleh channel Youtube ini Oleh PMP Nih, begini penampakannya Nah, ya Ini membuat Anda Makin termotivasi Mudah-mudahan Ya, makin kuat Mental kalian Stop rapuh Yuk tangguh Ojo kendor Nah, untuk memilikinya Sama ini Hubungi nomor ini Ya Insya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Membuat Anda Makin percaya diri Simak videonya Jangan skip Biar tidak ada informasi yang tertinggal Nah, ini ada kiriman Dari pihak yang mengaku Menagih pinjaman online Nah Ini dari Rupiah Cepat Ini kiriman-kirimannya Berantai ini ya Dari pelanggaran cedera janji Katanya Dikirim jam 12 siang Tunggakan Anda di Rupiah Cepat Sudah 61 hari Rupiah Cepat akan mengambil Tindakan lain Seperti melakukan upaya hukum Untuk melindungi dan melaksanakan Hak pemberi pinjaman Dan atau Rupiah Cepat Berdasarkan penjanjian pinjaman Pasal 16 Apabila Anda melakukan Pelanggaran cedera janji Nah Lalu dikirim lagi Ya Di tanggal 1 2024 Di Januari Awal tahun Tunggakan Anda di Rupiah Cepat Sudah 43 hari Atas persetujuan Perjanjian pinjaman Kemudian Rupiah Cepat Akan mempunyai akses Terhadap lokasi kamera Mikrofon dan lain-lain Lalu dikirim lagi Di tanggal 7 Ya Bulan 1 Nah Tunggakan Rupiah Cepat Sudah 49 hari Mohon segera lakukan pemberian Jika tidak Maka kami akan memberikan data Anda Pada pihak lapangan kami Akan melakukan penagian Secara langsung Ke alamat Anda Dan Di tanggal 8 Januari Dia kirim lagi Di jam 14.40 Nah Ini agak keras nih Tunggakan Anda Di Rupiah Cepat Sudah 70 hari Jika tidak bayar hari ini Kami akan mengajukan Gugatan perdata Ke pengadilan berwenang Terhadap peminjam Atas dasar One prestasi Cedera janji Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata Jadi Sudah 70 hari Menginjak Jika tidak bayar hari ini Kami akan ajukan gugatan Sudah Gak usah dibayar Berarti kalau kayak gitu Kita tinggal tunggu Upaya mereka melakukan Atau mengajukan gugatan Tinggal tunggu Ya Sudah Sekali lagi saya ngomong Tinggal tunggu Gak usah takut Anda sudah diancam Akan diajukan Akan digugat Secara perdata Kita tunggu Biar kita selesaikan Di sana nanti Gak usah takut Ini tidak akan berujung penjara Ini hanya urusan perdata Nanti Anda mendapat Surat panggilan Surat panggilan tersebut Untuk sidang tanggal berapa Jam berapa Hari Apa Anda datang aja Gak usah takut Gak usah ditemenin Siapa pun Gak usah takut Ya Anda hanya Untuk bersidang perdata Itu pun Kalau mereka lakukan Atau menggugat Anda Gak mungkin juga Mereka melakukan itu Logika aja Utang Anda berapa sih Utang Anda ratusan juta Milyaran Sampai seperti itu Gak mungkin Jadi Ketakutan yang berlebih lah Kalau Anda Masih takut Dengan kiriman-kiriman Pesan seperti ini Ini kiriman pesan biasa Hanya Mereka mengungkapkan Rasa Mungkin rasa kesal Wajar Rasa jengkel Wajar Ketika Anda Tidak melakukan Pembayaran atau Pemenuhan kewajiban Seperti yang sudah Disepakati sejak awal Ya mungkin Kalian sekarang gagal bayar Itu karena Kalian terkendala Cashflow Anda terganggu Anda terkendala Karena banyak sekali Kebutuhan yang harus dibayar Sehingga terganggu lah Pembayaran ini Ya Kalau mereka sudah mengancam Bahwa Bila hari ini Tidak melakukan pembayaran Maka Mulai hari ini Atau besok Kami akan melakukan Upaya hukum Atau mengugat Anda Sudah Kalau seperti itu Biarkan Jadi Anda tinggal Tunggu saja Tunggu mereka Melakukan gugatan tersebut Tunggu mereka Untuk mengajukan Gugatan kepada Anda Tidak usah takut Tadi saya sudah bilang di awal Tidak usah takut Biarkan saja Ya Mereka Itu hanya Menggertak kalian Upaya mereka Untuk menyegerakan bayar Dengan mengirimkan Pesan-pesan Sah-sah saja Dan itu legal Silahkan ya Jadi kalian sekarang Menerima seperti itu Pesan-pesan seperti itu Senyumin saja Tidak usah kalut Tidak usah takut Tidak usah begitu Merusak diri sendiri Masih banyak pekerjaan Dan PR-PR Anda ke depan Untuk memenuhi kebutuhan Hidup keluarga Anda Untuk berbuat yang lebih baik Lagi ke depannya Masih banyak PR-PR tersebut Jadi Kalian jangan terfokus Terhadap ancaman Dan teror Yang mereka kirimkan Ini masih Ya Ini masih biasa Sajalah Wajar Saya bilang tadi Wajar Kalau mereka masih nagih Wajar Karena mereka minta Hak mereka Dan kewajiban Anda Kan belum tertunaikan Jadi Wajar Kalau mereka menagih Jadi sekarang Yang tidak wajar adalah Anda Yang sudah ketakutan Yang sudah tidak bisa Ngapa-ngapain Ada kemarin yang bilang Pak Pak saya dikirimi seperti itu Pak Saya takut Berhadapan dengan hukum Gak usah takut Anda sudah nonton di channel Youtube ini Masih takut Kebangetan Anda nonton video-video Yang saya sajikan Edukasi-edukasi Yang saya sampaikan Kebangetan Kalau masih takut Dengan Urusan tulisan Seperti ini Yang dikirimkan oleh desa-dese Seperti itu Yang dikirimkan oleh para pinjol-pinjol itu Gak usah takut Kawan Hadapi apapun Kedepannya Ini adalah resiko Yang harus Anda terima Jadi kalau Anda mendapat pesan seperti ini Ini resiko Yang harus Anda ambil Ini adalah resiko Yang harus Anda terima Jadi Enggak usah terlalu dipikirkan Saya selalu menghimbau Pada kalian Situasi gagal bayar Memang tidak mudah Banyak hal yang bisa terjadi Yang tidak Anda prediksi Bisa terjadi Yang Anda sudah prediksi Bisa saja Tidak terjadi Dan semua kemungkinan Bisa saja terjadi Ya Namanya juga Gagal bayar Ya Dek-dekan Ada Anda yang mungkin Pemula baru gagal bayar Dek-dekan Wajar Anda takut cemas Wajar Tapi Jangan diteruskan Jangan berkelanjut Cukup stop Dapat Kiriman seperti ini Sudahlah Abaikan saja Kalau perlu Anda blokir nomornya Biar tidak terus-menerus Ada lagi yang lain Blokir lagi Sudah itu saja Cara yang paling mudah Praktis Ya Oke Paham Oke Kalau Anda paham Seperti biasa saya pamit Nah sebelum saya pamit Saya mohon Feedback terbaik dari kalian semua Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya merupakan Saya tidak takut Anda tidak takut Ancaman apapun Anda sudah siap Karena Anda sudah faham Dan mengerti Bahwa semua itu adalah resiko Yang harus kalian ambil Jangan lupa ya Subscribe Jamal Official Pro Oke Lalu diaktifkan Tombol merah loncengnya Dan di like Di share Dan di komen Terima kasih Sampai jumpa Alhamdulillah Teman-teman Ada di bagian akhir video ini Saya kasih kesimpulannya Dikirimi pesan Penagihan Dengan cara-cara Atau kiriman-kiriman Chat WA Ataupun kiriman-kiriman Yang membuat Anda takut Karena kalimatnya Bahwa mereka akan melakukan gugatan Kalau Anda tidak bayar hari ini Besok mereka akan melakukan gugatan Secara perdata Enggak usah takut Sudah biasa itu Jangan pernah ada lagi rasa cemas Jangan pelihara takutmu Buang Buang jauh-jauh Kalau mereka seperti itu Ngancam Menggugat Sudah Kita tinggal tunggu Repot amat Susah amat Tinggal nunggu Ini tidak berujung Urusan penjara Urusan pidana Ini cuma berdatang Perjanjian antara Anda Dengan pihak dari pinjol Sudah cedera Alias Anda tidak bisa bayarnya Sudah Tinggal kita uji nanti Di pengandilan bagaimana putusan hakim Anda sanggup cuma 50 ribu sebulan Sudah Anda sanggupan Anda Sumpah seperti itu Yaudah Nggak usah takut Jangan pernah Anda takut Dengan hal semacam ini Sudah rasa takut Anda Saya pamit Terima kasih Waktunya aja benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo